Pemirsa PT Bank, si AMB, Niaga, TBK mencatat laba bersih konsolidasi tahun 2016 sebesar 2,08 triliun rupiah, naik sebesar 386,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, laba persaham atau earnings per share sebesar 82,83 rupiah. Pertumbuhan laba bersih tersebut didukung oleh pendapatan bunga bersih atau net interest income yang meningkat 6,2 persen, peningkatan dari pendapatan non-bunga atau non-interest income dan penurunan pada biaya pencadangan sebesar 7,2 persen. Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor MCHAan mengatakan, cost to income ratio membaik berada di bawah level 49 persen, didukung oleh pengetatan biaya operasional dan peningkatan produktivitas. Perusahaan juga telah menyeimbangkan raca keuangan dan mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan permodalan. Kualitas aset diprediksi akan mengalami perbaikan sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia ke depan.